Pasca terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Api Dempo atau GAD pada selasa 25 Juli lalu, bahkan GAD sempat mengeluarkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter dan erupsi pada selasa 25 Juli dan Rabu 26 Juli. Hal tersebut mempengaruhi kunjungan wisata ke kota pagar alam khususnya ke kawasan Gunung Dempo. Bahkan menurut pantauan pada minggu 30 Juli, memang tidak tampak ramai wisatawan yang berkunjung ke Gunung Dempo. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Wawan Septiawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Wawan. Saya melaporkan dari kota pagar alam bahwa memang pada selasa 25 Juli yang lalu telah terjadi erupsi di Gunung Dempo, Gunung Api Dempo, yang menyebabkan semburan abu vulkanik setinggi 2.000 meter. Hal ini membuat jagad media sosial di kota pagar alam dan sekitarnya dihebohkan dengan kejadian tersebut. Apalagi beredar video langsung dari rekaman meletusnya, erupsinya Gunung Dempo tersebut. Hal ini membuat berpengaruh pada kunjungan wisata di ke kota pagar alam, terutama ke kawasan Gunung Dempo. Bahkan berdasarkan informasi yang kami himpun, penurunan jumlah wisatawan sekitar 60% dari hari-hari biasanya. Untuk itu, pemerintah menghimbau masyarakat karena memang rekomendasi dari pos pengamatan Gunung Dempo jarak yang aman yaitu 1 km dari pusat Bibir Kawah. Sedangkan kawasan Gunung Dempo masih berada di 4-5 km dari Bibir Kawah. Untuk itu, pemerintah juga masih tetap menghimbau bahwa saat ini status Gunung Dempo masih berada di level waspada atau level 2 dan terus dipantau. Hal ini memang sangat berpengaruh pada kunjungan wisata mengingat kota pagar alam merupakan salah satu kota destinasi wisata di Sumatera Selatan yang mengandalkan sektor wisata sebagai salah satu penggerak ekonomi di kota pagar alam. Pihak pos pengantau juga telah mengeluarkan rekomendasi bahwa kawasan yang aman yaitu kawasan 1 km dari pusat kawah dan 2 km dari sektor utara. Untuk itu, bagi masyarakat sekitar pagar alam yang ingin berkunjung ke pagar alam saat ini, Gunung Dempo masih tetap aman dikunjungi, namun tidak di radius-radius yang sudah ditentukan. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Rika Anwawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.